Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta menegaskan akan memproses hukum setiap pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Moro Jambi. Diketahui saat ini, Polres Moro Jambi tengah melakukan penyelidikan terkait kebakaran lahan di Desa Telang Duku, Kecamatan Taman Rajo. Berbarengan dengan puncak musim kemarau, musibak bakaran lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi tahun ini menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Seperti halnya kebakaran lahan yang melanda wilayah Desa Telang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Moro Jambi belum lama ini. Kebakaran lahan ini menambah daftar panjang peristiwa kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi. Terkait peristiwa kebakaran lahan di Desa Telang Duku, Polres Moro Jambi kini tengah melakukan penyelidikan. Tujuh orang saksi yang merupakan pemilik lahan telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui secara pasti apakah ada faktor kesengajaan atau malah sebaliknya. Sementara itu, hingga saat ini total luasan lahan yang terbakar belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan pemeriksaan para saksi, total luasan lahan yang berhasil diidentifikasi oleh Polres Moro Jambi mencapai lebih dari 8 hektare. Di Telang Duku ya, Telang Duku, kemarin pertanyaan yang belum terjawab itu masalah luasan ya. Masalah luasan memang kami belum bisa melaksanakan pengukuran. Jadi kami koordinasi ke Manggalakni dan juga BWBD. Mereka juga belum bisa mengeluarkan secara resmi berapa luasan yang terbakar. Jadi kami dari pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kami lakukan, sementara yang bisa kami hitung 8,5 hektare. Mungkin besar lebih ya, karena belum semuanya dipintai keterangan. Kebarnya ada yang tahan ya? Belum, belum. Kalau untuk ditahan belum ada. Jadi sudah kami datakan ada 7, setidaknya ada 7 orang pemilik yang lahannya ikut terbakar. Jadi sekarang kami menentukan sumber, sumbernya ini dari lahan siapa yang terbakar. Nanti baru kami telusuri, kami lakukan penyelidikan apakah memang dibakar. Nah, dengan sengaja atau terbakar, tidak sengaja. Tapi tetap akan kami proses, tetap akan kami proses. Lahan masyarakat itu pesan? Dari 7 pemilik lahan itu masyarakat ya. Lahan milik masyarakat memang. Polres Moro Jambi juga berkomitmen akan menindak tegas setiap pelaku pembakaran lahan. Sejauh ini, Polres Moro Jambi telah mengamankan satu orang pelaku pembakaran lahan yang terjadi di wilayah Kecamata Marosepo, Kabupaten Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.